Oke, hari ini kita mau coba lihat Nisa tentang katekisasi-nya, katekisasi atau kateketikal diskors. Nah, setelah itu kita mau lihat bahan filokalia dari Maximus, and then Cyril, lalu Josh Flodersky. Lalu kalau ada waktu nanti kita juga bahas dari Losky tentang image and likeness. Nah, ini semua masing-masing punya topik pembahasan, mulai dari alat ritunggal, inkarnasi, lalu tentang manusia, tentang gereja, tentang Maximus ini campur-campur, tentang spiritual, dan sebagainya. Nah, setiap penulis ini punya pemahaman dan pendalaman teologis yang sangat dalam. Kita perlu baca pelan-pelan, tapi basically, lima pertemuan pertama ini, yang keberapa? Ketujuh ya, enam pertemuan pertama kita sudah banyak bahas tentang ritunggal, inkarnasi, apalagi, tentang roh kudus, itu terakhir. Nah, hari ini kita coba lihat bahan Nisa sebenarnya men-summary kembali pengajaran kemarin tentang perhitunggal, tentang inkarnasi, nanti sampai penebusan, lalu nanti kita masuk ke manusia dan gambar dan rupa alat itu, sampai nanti kita bahas gereja. Nah, gereja kita akan bahas tentang dari Josh Floresky. Nah, kalau kita masuk ke siril, ini berarti latihan kita membaca tentang Bapak gereja. Nah, misalnya ini tentang inkarnasi lagi. Jadi, topik inkarnasi ini tetap kita akan bahas sepanjang semester ini. Oke, kita mulai dari Nisa dulu. Bahan ini kita belum sentuh. Nah, tujuan Nisa menulis buku ini ya, Discourse, atau kathik-kathikal Discourse ini, tujuannya adalah supaya mereka bisa, orang-orang yang non-percaya ini ya, unbelievers ini, bisa menerima iman kepada Kristus. walaupun ada misteri ya, ada iman itu sendiri satu misteri, tetapi paling enggak kita belajar seperti ini bisa bersama dengan Rauh Kudus untuk memberikan katekisisnya, memberikan pengajaran kepada mereka supaya paling enggak mereka bisa percaya kepada Kristus. Makanya di sini, the word of faith, kata iman itu harus terjalan dengan pengajaran. Jadi, enggak bisa hanya iman buta, pokoknya percaya. walaupun iman sendiri itu satu misteri, tetapi tanggung jawab kita adalah memberikan pengajaran. Tapi pengajaran yang kita ajarkan ini bukanlah untuk menambahkan sesuatu pada iman itu, tapi kita berusaha menjelaskan iman itu. Buku ini ditulis untuk menghadapi dua golongan orang, orang Yahudi yang percaya pada satu Allah, dan golongan orang Hellenism atau Yunani yang mempercayai banyak Allah atau banyak Dewa. Nah, tapi juga ada banyak heresi di dalam gereja itu sendiri. Ada Marsion, ada Valentinus, ada Basilides. Nah, ini adalah orang Kristen tetapi yang pengajarannya tidak ortodoks atau tidak benar. Nah, mereka punya presa posisi berdasarkan pandangan mereka sendiri, bukan menurut gereja. Nah, memang Nisa mengatakan untuk menyembuhkan harus sesuai dengan obatnya harus sesuai dengan sakitnya. Jadi, dikatakan kamu tidak bisa menyembuhkan krik politisem itu, atau orang Yahudi yang tidak percaya pada inkarnasi anak Allah dengan argumen yang sama. Jadi, harus berbeda. Nah, ini dasarnya di sini. Sama juga dengan orang-orang heresis yang percaya kepada berbagai macam mitos. Jadi, tulisan ini adalah untuk supaya banyak orang yang bisa diselamatkan. tetapi sesuai dengan pengajaran iman yang sejati. Nah, dia mulai dari satu ala, tiga pribadi. Nah, step dasarnya itu adalah ala terhitunggal. Nah, kita belajar kembali ya. Dengan ala terhitunggal. Walaupun nanti Nisa ini bahas sampai gereja, sakramen, gitu ya. Di bagian yang berikutnya. Walaupun kita sudah berada ala terhitunggal ini, kita coba lihat sebentar ya. Tentang apa yang diajarkan. Nah, pertama bagaimana mengajarkan ala terhitunggal ini kepada orang-orang Yunani yang percaya tentang banyak ala itu, atau politisem. Nah, Nisa mengatakan orang-orang Yunani yang mengajarkan tentang banyak ala. Nah, Nisa mengajak mereka bagaimana bisa menyampaikan bahwa sebetulnya ilah itu hanya satu. Atau yang namanya ala itu satu, tidak banyak. Nah, dia katakan di sini jika kita mengatakan bahwa ala yang satu itu tidak pernah ada bagaimana dengan dunia yang telah ada ini. Nah, misalnya kalau dia meragukan tentang eksistensi dari ilah atau ala itu bagaimana bisa percaya dengan banyak alas. Dengan ala yang satu saja dia meragukan. Nah, ini memang argumen Nisa bahwa baik ala yang satu atau ala yang banyak itu harusnya ala yang sempurna nah, jadi dia sempurna dan berkuasa dia kekal dia incorrupt dan ala yang satu atau ala yang banyak itu pastilah memberikan kontribusi yang lebih baik buat manusia. Nah, itu jadi Nisa itu awal komentarnya itu seperti itu yang jadi tidak tidak mengatakan apa namanya kepada orang-orang Yunani itu bahwa percaya kepada banyak ala itu satu salahan tapi percaya kepada satu ala itu juga ada benarnya gitu. Tapi kenapa kok dia lebih memilih kepada percaya kepada satu ala nah, ini alasannya di sini. karena yang namanya ala itu pasti dia sempurna dan tidak ada yang menyamakan kesempurnaannya sehingga harusnya dia satu misalnya kalau dia baik berarti tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya. Nah, kalau dia adil, dia bijaksana dia berkuasa dia kekal berarti tidak ada yang bisa menandingi. Nah, kalau hanya baik kekal itu bukan ala tapi dia harus sifatnya itu sempurna. Jadi tidak ada apa namanya kesalahan sedikitpun atau kekurangan baik, kekurangan nasihat, kekurangan hikmat, kekurangan kuasa itu tidak ada dalam diri ala. Nah, maka dia katakan di sini the multitude of God ala yang banyak is by necessity taken away from the teaching the same of things bringing him around to faith in the world. Nah, kalau ala yang satu ala yang banyak itu justru membutuhkan itu bukan ala. Karena ala itu pastilah satu karena dia harus yang paling sempurna. Kalau ada yang paling sempurna lagi berarti ada ala di atas ala lagi. Nanti ya maksudnya. Oke. Nah, bagaimana dengan bangsa Yahudi ini sekarang? Oh, sorry. Ini masih Greek ya. Ya, untuk Yunani. Tentang ini bahwa ada hipofasis yang namanya Firman Allah. kalau Firman tadi ala yang harus perfect sempurna itu dan tidak ada tandingannya nah itu tentulah bukan ala yang bisu atau ala yang tidak bisa berbicara cara ala yang punya kata-kata bahkan manusia saja punya kata-kata oke dan digatakan for he who admit that God is not wordless will by means grant him who is not wordless to have a word yeah 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 belum screen oh sorry dari tadi kenapa gak ngomong kalau belum saya screen ngomong jangan tunggu udah setengah jam baru ngomong oke ini ya nah ala yang yang apa namanya yang berkuasa berkuasa tadi adalah bukan ala yang bisu tapi ala yang bisa berkata-kata itulah ada firmannya yang disebut logos itu ya nah berikutnya nah kalau dia ada firmannya maka dia memiliki tadi power life dan wisdom seperti yang dia berikan kepada manusia ya nah hidup kuasa dan hikmat itu kan menandakan ala itu berkuasa sama seperti kayak manusia itu bisa berkata-kata menandakan dia itu dengan kata-katanya dia bisa memerintah dengan kata-katanya dia memberikan hikmat benar ya sama seperti ala dia memiliki logos yang menandakan dia hidup bisa berkata-kata berkuasa dan berhikmat cuma karena dia ala maka kodratnya adalah kekal yang namanya perfect kekal tidak incorrupt itu pasti satu karena ala itu gak ada tandingannya tetapi manusia kodratnya tidak seperti ala makanya kalau ala itu memiliki firmanya nah maka firmanya itulah yang memberi kehidupan memberi kuasa memberi hikmat kepada manusia jadi lewat firmanya itulah memberikan apa yang tidak ada menjadi ada apa yang corrupt menjadi incorrupt apa yang bisa yang fana menjadi tidak fana oke nah kita lanjut lagi nah firmanya ini yang tadi punya kehidupan power dan wisdom adalah firman yang punya keputusan keputusannya apa keputusan misalnya untuk mencipta dan tidak mencipta ya misalnya keputusan untuk mencipta alam ini dan tidak mencipta sama sama seperti kita punya kata-kata kita bisa berkata-kata atau kita juga tidak berkata-kata apa yang dia ciptakan dari yang tadi hidup kuasa dan bijaksana maka apa yang firman itu ciptakan adalah ciptaan yang juga hidup dan baik berkuasa dan hikmat atau baik ini kata Nisa disini bisa ikuti ada pertanyaan disini dikatakan he is the word of God having decision for his leads being and able to all sides upon and deciding to be good wise karena dia adalah hidup berkuasa dan hikmat maka dia bisa memutuskan dia hidup dia bisa melakukan dia punya kuasa dia punya hikmat tadi Allah itu pasti satu karena kekal padanya padanya nah disini dikatakan ini dicerita tentang one God ini berarti Bapak atau ala yang Esa itu ala yang Esa itu pasti sempurna dalam segala aspek dan enggak ada tandingannya pasti satu kalau dua itu bukan Allah yang sempurna lalu Allah itu punya kata-kata tidak mungkin wordless tapi dia bisa berkata-kata nah kata-katanya itu tadi adalah life power dan wisdom life power dan wisdom inilah yang menunjukkan bahwa dia itu sehakikat dengan ala yang satu itu the nature of the word simple bukan terpisah atau duality atau komposit terpisah dari ala yang satu itu tetapi dari ala yang satu yang bisa berkata-kata itu menunjukkan ala itu hidup berkuasa dan hikmat kalau dia adalah firman yang hidup berarti dia adalah firman yang apa namanya bisa memutuskan segala sesuatu punya decision sebab dia hidup dia bisa mengerjakan sebab dia punya kuasa ciptaannya pasti baik apa yang dia kerjakan pasti bagus karena dia berhikmat oke tadi sekali lagi kalau dia hidup berarti dia bisa memutuskan kalau dia tadi disini dikatakan dia punya power berarti dia bisa mencipta dia wisdom berarti ciptaannya itu baik sekarang bagaimana dengan rohnya ala yang satu tadi pasti bisa berkata-kata bagaimana dengan rohnya ala yang satu itu kan juga bernafas yang menunjukkan dia itu hidup nah roh ala itulah nafasnya ala dia katakan kata kata spirit itu artinya nafas sama seperti manusia dia bernafas supaya mendukung menunjang tubuhnya misalnya kalau kita tidak bernafas kita mati ala yang hidup itu ala yang bernafas dan nafasnya itulah yang disebut sebagai the spirit of God atau roh kudus nah berarti roh kudus ini ada dalam diri ala sama seperti firman ala nah karena ala itu adalah ala yang sempurna satu adanya maka roh dan firmanya itu juga satu sehakikat dengan sang ala itu atau yang kita sebut dalam alkitab itu bapak jadi bapak bukan dalam pengertian jenis kelamin karena ala itu sekali lagi melampaui segala iya roh melampaui segala apa yang dibayangkan oleh manusia kita tidak tahu ala itu punya wujud atau tidak jelas alkitab mengatakan dia adalah roh ya jadi ala itu bukan manusia seperti yang kita pikirkan bapak gereja mengatakan kita tidak pernah tahu secara esensi dari ala itu yang manusia bisa kenal itu adalah karyanya ketika kata-kata dan roh itu berkarya kata-kata itu mencipta kita jadi kenal ciptaannya oke nah kira-kira ini gambaran singkat tentang bahwa di alam semesta ini ada karena ada ala satu yang memiliki roh atau nafas dan kata-kata yang menciptakan itu hidup berkuasa dan berhikmat nah ini untuk orang-orang Yunani oke nah kemudian yang bagian ini the spirit and argument by asen asen itu artinya kenaikan nah ini maksudnya apa nah kita lihat disini kodrat kita sebagai manusia kodrat kita sebagai manusia dikatakan tadi punya kata-kata dan punya nafas nah berarti ala itu juga punya kata-kata dan nafas dia bilang tetapi sekali lagi tadi saya katakan baik firma ala dan roh ala itu tetaplah satu misteri yang tersimpan tapi menjadi kebenaran buat manusia ya jadi kita sudah pernah bahas sebetulnya nah dikatakan disini ada istilah yang namanya dalam ala yang satu itu dibedakan antara hipostasis spirit dan firman nah ini uniknya di dalam judaisam kan gak dibedakan ala itu satu ya gak ada namanya spirit atau word atau apalagi word itu diperanakan gitu makanya Yesus kalau mengakui dia adalah anak ala dia itu dianggap mempujat ala ya kan karena orang-orang Yahudi ya ala itu ya satu mono gitu gak ada pribadi-pribadi seperti roh kudus dan anak oke nah ini tentang menghadapi orang Yahudi ini adalah bisa mengatakan keberadaan firman ala dan roh ala itu ya dia yang apa namanya membuat segala sesuatu itu berada dan itu jelas diinspirasi oleh ala di dalam kitab suci dia katakan ini ya inspired by God oke it is enough to recall one testimony leaving the discovery of more to those who are more industrious ya nah di dalam kitab suci dikatakan by the word of the law itu sudah jelas dalam kitab suci ditulis disini ada firman ada kata Tuhan ya the heavens were established gitu lalu the spirit of his mouth of the horse jadi misalnya dalam kitab kejadian sendiri dikatakan kan firman ala itu mencipta langit dan bu lalu roh ala itu apa iya lalu itu firman dan roh apa kata dia itu kan ada di dalam alkitab karena yang disebut kata-kata itu bukan cuma apa namanya bukan cuma kata-kata yang mati atau roh itu sesudah sekedar nafas tapi dia menghasilkan ciptaan ini kalau kata-kata kita kan gak bisa menciptakan kalau saya bilang jadilah gelas ya gak ada gelas yang jadi gitu jadi kata-kata tidak bukan hipostasis beda dengan kata-katanya ala itu sebuah hipostasis yang punya life power dan wisdom coba dipahami dulu nanti kalau kalian gak bisa dengar lagi ya karena bahannya agak banyak jadi saya percepatin oke nah kalau kita pakai bahasa anthropomorphis artinya ala itu dijadikan kayak manusia ada kata ada anak atau ada rohnya nah itu bedanya adalah kalau kita pakai itu firman ala kata-kata ala atau itu roh ala itu 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 ada hipostasisnya ala beda dengan kita ya tapi kalau secara anthropomorphis ya firman ala itu seperti kata-kata kita roh roh itulah seperti roh kita oke nah misalnya kata Daud ini ya by the word of the Lord the heaven will establish they host by the spirit of God nah ini Daud sendiri mengakui nah bedanya adalah kalau the word of God itu adalah punya essence ya punya hipostasis oke ini sedikit tentang alat tritunggal ya nah sekarang alat tritunggal itu kalau tadi dikatakan dia punya life power dan wisdom maka kalau ala itu berkata-kata terjadi sesuatu misalnya firman ala berkata berarti terjadi sesuatu apakah itu bentuk kasih saling mengasihi anak itu mengasihi bapak kata-katanya ya kan ala itu mengasihi anak oke misalnya dengan nafasnya memberi hidup kepada sang anak ya atau pelajaran tritunggal kemarin anak itu berarti firmanya bapak ya kan dan sekaligus firmanya rohnya jadi kalau firman itu berkata yaitu perkataan bapak dan perkataan roh kudus kalau bapak itu berkata lewat apa lewat firmanya yang akhirnya dan itu juga menjadi bapak itu berkata lewat firmanya kalau roh kudus berkata lewat apa roh kudus itu punya kata-kata enggak ya punya yaitulah sang firman tadi bapak itu bisa berkata-kata ya itulah the word itu roh anak itu bernafas yaitulah sang roh kudus itu ya jadi semua ketika itu bertindak menghasilkan sesuatu oke nah sekarang kepada ciptaannya jadi Nisa menusun ini alat terhitung itu sebagai perkenalan lalu alat itu bernarasi ya ini karena disusun secara retorika ya maka ada namanya denaratif nah alat itu bertindak berkarya ya lewat firmannya oke saya kira nah ini kita sudah pasti tahu ya bahwa yang mencipta itu adalah melalui firmannya dengan didipi oleh roh kudusnya ini alam ciptaannya coba yang ini jadi ada the eternal power of God the maker of existing things the inventor of things that do not exist mencipta dari yang tidak ada lalu the sustain of things semua ini kok bisa bertahan sampai sekarang dan tahu akan kemana itulah Allah yang memiliki firman wisdom power yang dia tunjukkan dengan penciptaan ya maka kitab kejadian itu dimulai dari Allah teritunggal pada mulanya apa Allah lalu Allah itu ngapain menciptakan itu kata pada mulanya Allah sudah stop disitu tidak ada siapa-siapa pada mulanya Allah lalu dia benarasi tidak dikatakan pada mulanya Allah itu berfilosif dengan sang anak tidak dikatakan gitu tapi dia langsung pada mulanya Allah berkarya mencipta jadi tadi pada mulanya Allah itu teritunggal lalu sekarang bagian yang kedua menciptakan makanya pada mulanya Allah itu firman wisdom power mendemonstrasikan menciptakan apa yang dia ciptakan kita tahu alam semesta ini langit dan bumi dan terakhirnya manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah sekarang kita bahas the image of God ada pertanyaan disini ada nah sekarang Nisa langsung bahas tentang manusia dia mengatakan Tuhan menciptakan semua alam semesta ini ada alasannya ada reasonnya bagi dia yaitu supaya mahakarya Allah itulah manusia manusia itu bisa mengambil bagian dalam keilahian bersama dengan Allah participation in good things karena sekali lagi tadi Allah yang life wisdom dan power maka dia menciptakan itu dengan power jadilah semuanya tapi ada wisdomnya wisdomnya berarti ada tujuannya dong ngapain dia mencipta langit dan bumi ini nah ternyata ini untuk manusia ya maka Allah menciptakan semua yang ada dulu baru terakhir manusia supaya manusia itu apa menjadi partikel or divine good things nah ini mungkin kalian udah sering tau udah tau dengar untuk mencapai teosis dan sebagainya nah ini diulangin oleh Nisa lagi ya atau kita participation ya nah dia katakan lagi sama sama relationship human human nature itu might have propensity for what is proper ya nah maksudnya tadi tujuan dari ciptaan dijadikan manusia itu supaya manusia itu bisa proper artinya bisa mencapai keilahian keilahian ya nah misalnya contoh mata yang kalau lihat matahari itu kan kita gak bisa lihat dengan mata telanjang kan karena ada terang yang sangat terang tadi akhirnya kita gak gak apa namanya gak bisa melihat terang itu ya nah tetapi apa namanya kontrak manusia itu kayak tadi seperti mata yang mau melihat terang tapi menutup kalau kita dengan mata telanjang kita melihat matahari itu kan susah ya kan gitu tapi disitulah matahari itu sumber terangnya ya nah makanya Allah menceritakan kita supaya bagaimana kontrak ini bisa menjadi terang bisa melihat terang kita lanjut lagi disini dia katakan nah ketika manusia itu diciptakan supaya bisa melihat terang itu maka manusia itu dibuat menjadi seperti gambarnya serupa dengan image gambarnya oke beda misalnya dengan binatang-binatang dan sebagainya ya nah so the image of God ini atau gambar Allah ini berarti berarti kalau manusia diciptakan gambar Allah ini berarti ada sesuatu yang mau dicapai yaitu supaya manusia itu menjadi segambar dengan Allah bukan jadi Allah tapi segambar dia setelah dia menjadi dicipta menurut segambar dengan Allah maka manusia itu diberi satu apa namanya tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan nah disini bisa membedakan image dan likeness image itu berarti gambar likeness itu rupa begitu biasanya bapak gereja mengatakan bagaimana dari image itu menuju kepada rupa Nah itulah sebabnya Adam itu diberi gambar Allah supaya melalui gambar itu dia bisa mencapai keserupaan. Oke, nanti kalau kita bahas Losky di sini. Gambar dan rupa ini, ini dua hal yang dibedakan. Image ini the inner quality yang ada dalam diri manusia, likeness ini menjadi tujuannya. Image itu berarti citra manusia, likeness itu menjadi tujuan dari image. Nah misalnya yang dimaksud dengan gambar Allah itu dimananya? Dalam jiwa atau tubuh juga yang disebut gambar Allah. Nah Palamas dan misalnya Nisa Irenius ini mengatakan bahwa gambar Allah itu juga bukan hanya di dalam jiwa, tapi juga tubuh manusia. Sehingga baik jiwa dan tubuh itu harus menyatu untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Nah gambar Allah di dalam jiwa itu terletak di mana? Ada banyak pendapat ya. Misalnya itu bisa di dalam jiwa, di dalam nus, atau pikiran, di dalam yang namanya freedom, kehendak bebas manusia. Nah tadi, image yang Tuhan berikan, supaya manusia itu dengan gambarnya tadi itu bisa, kalau misalnya image itu ada di dalam nus, sehingga nus kita itu bisa melihat, bisa berkomunikasi dengan Allah. Berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu kan cuma manusia. Binatang enggak bisa beribadah kepada Allah, karena enggak punya gambar itu. Kita bisa berdoa kepada Allah, atau kita bisa sembayang gitu ya, beribadah gitu kepada Allah, karena manusia itu punya gambar Allah. Jadi mencari sang penciptanya gitu. Kucing enggak pernah tahu sang penciptanya siapa, enggak peduli dia. Manusia punya gambar itu sehingga mencari. Nah mencarinya untuk mencapai apa? Mencarinya itu mencapai union with God. To become God by grace. Itu dia. Itu yang disebut menyatu dengan Allah, menjadi Allah oleh anugerah. To become God. Godnya harap kecil ya. To become God by grace. Ya. Itu. Ini saya besarin yang fontnya kelihatan enggak. Saya tambahkan tadi, Allah menciptakan manusia, punya purpose. Karena Allah itu punya hikmat. Dia enggak sembarangan menciptakan. Apa purpose dari ciptaan dia adalah supaya manusia itu jadi berpartisipasi dengan dia. secara kekal. Nah oleh karena itu manusia itu diciptakan dengan istimewa. Punya gambar. Dicipta menurut pola. Menurut gambar. Dan kita tahu nanti gambar dan rupa Allah itu Kristus. Berarti manusia itu dicipta menurut polanya Kristus. Sering saya ajarkan dulu. Kayak kita itu cetakannya Kristus. Kamu kayak mau bikin baju buat polanya dulu. Polanya itu satu. Tapi nanti bajunya bisa banyak. Ya kan? Sama seperti waktu Allah mencipta manusia. Polanya satu. Tapi manusianya jadi banyak. Untuk apa? Polanya itu. Supaya manusia yang dicipta itu memakai pola itu segambar dengan dia. untuk menjadi serupa dengan dia. Gambar itu kayak foto. Foto. Fotonya Allah. Jadi kalau kamu lihat sesamamu, kamu tuh kayak melihat fotonya Allah. Karena dia adalah dicipta menurut fotonya itu. Nah sekarang bagaimana yang dari foto itu kamu bisa memahak dirimu itu kayak seperti di foto itu. Misalnya contohnya ada seorang pemahak kamu pahak patung Jenderal Sudirman. Si pemahak itu bingung. Wajahnya fotonya wajahnya Jenderal Sudirman kayak gimana ya. Kan dia udah mati kan. Coba kamu kasih fotonya ke saya. Nah oh fotonya kayak gini nih. Dia pakai bajunya begini. Model wajahnya begitu. Nah dari foto itu baru si pemahak itu bisa apa? Apa? Pemahak. Sesuai foto tadi. Oke. Nah kita itu seperti tadi. Kayu tadi itu. Yang mesti dipahak sesuai foto tadi. Maka tujuan dari foto itu apa? Supaya dengan ada foto itu si pemahak itu bisa pahak sesuai foto itu. Nah foto itu jadi kayak foto itu kayak jadi modelnya. supaya dipahak jadi serupa foto itu. Nah hasilnya ya tadi patung tadi. Nah patung itulah kamu yang sekarang itu dipahak sesuai foto itu. Tapi kamu bukan foto itu. Kamu ya kayu itu. Ya sih. Ya tapi kamu kayu yang mau jadi kamu kayu yang sesuai dengan gambar tadi yang mau dipahak jadi kayu yang kayak foto itu. gambarnya the image of God-nya itu modelnya. Kayak tadi foto yang dipegang oleh pemahak tadi. Ya pahak sesuai foto tadi. Maka jadilah patung jenderal sujirnya. Nah kira-kira kita itu seperti patung tadi. Tadi dikatakan Losky mengatakan supaya manusia itu dibentuk 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 ini dibentuk untuk attain union with God. To become God. gitu. Tapi saya tanya patung jenderal sujirnya itu jenderal sujirnya enggak. Bukan. Serupa aja. Tapi bukan jenderal sujirnya. Tapi replikanya. Nah kita tuh kayak replikanya ala nanti semua. Patung-patungnya ala. Jadi gitu lihat replikanya ini lihat patung sudirnya itu seolah-olah melihat sudirnya. Nah itulah rupa tadi. Tapi enggak bisa pemaha itu enggak bisa menyerupai kalau dia enggak punya gambar. Dia akan pahak aja tapi enggak tahu jadi siapa. Enggak sesuai target nanti. iya kan. Harusnya jadi jenderal sujirman karena dia enggak punya fotonya. Jadi asal pahaknya yang penting jadi orang. Iya. Siapa? Itu senang sesuai. Nah. Itu ya. Saya pernah jelasin itu tentang pemaha. Mungkin udah pernah dengar enggak? Pernah ya. Oke. ada pertanyaan enggak di sini? gambar ala ini. Tadi kita itu bukan hanya jiwanya saja. Tapi tubuhnya saja. Ya. Berarti sebenarnya penjelasan ini saya itu bingung ya. Bahkan kita enggak hanya jiwanya saja sebenarnya ala itu seakan-akan kan ala itu kelahan kita. Kalau tubuh juga berarti kalau ala punya tubuh nah iya makanya nanti inkarnasi itu ya. Jadi di dalam inkarnasi itu ala itu jadi manusia punya tubuh. Oke. Nah sebelum manusia diciptakan punya tubuh ala itu sudah punya gambar bahwa manusia itu punya tubuh itu seperti ini. Ya. Kalau Kristusnya punya tiga kaki ya kita juga diciptakan tiga kaki. Ya untung Kristusnya dua kaki. Kalau gambar ala itu gambarnya modelnya kayak kodok ya kita jadi kodok. Tapi kita bukan model kodok. Atau kayak alien. Matanya kalau matanya ada empat depan belakang berarti kita waktu dicipta punya empat mata atau tiga kaki atau kayak kodok atau ular. Oke. Nah the image of God itu rupa ala sorry gambar ala itu sekarang jadi manusia. Oke. Gambarnya tadi itu ya lalu rupa ala yang kayak gimana itu jadi manusia. Makanya sekarang gini gambar ala itu kan Kristus. Ya makanya Paulus mengatakan kita itu sekarang dibentuk serupa dengan dia atau segambar dengan dia. itu yang yang disebut dengan the likeness of God itu karena ala itu adalah roh yang kita tidak tahu gimana wujudnya modelnya maka ada the likeness of God itu yang benar-benarnya tampil di dunia dan manusia itu bisa melihat oh ini likeness of God ini. Maka Kristus itu menjadi target kita. karena dia model kita kita itu mau dipahat kayak gimana tadi. Kan tergantung fotonya kan. Nah sekarang fotonya udah ada gak sama kita. Fotonya gambar ala itu ya Kristus itu kamu tinggal lihat. Nah kamu dicipta menurut dia ini menurut gambarnya ini gitu. Iya kan. Jadi kamu lihat dirimu sendiri berarti itu sama kayak kamu melihat Kristus. Maka Yesus bilang kalau kamu melihat Bapak itu artinya melihat aku karena Kristus adalah gambarnya Bapak. Terus Yesus juga pernah bilang kalau kamu menolong yang kecil ini kamu menolong aku sebetulnya. Ya karena itu gambarnya Kristus. Oke. Ya kira-kira gitu. Menjawab Kak? Berita. Jawab ya. Oke. Nah ini yang dikatakan disini oleh Nisa kita menjadi ilahi menjadi serupa menurut gambar tadi. Ya. Kita tahu? Nah tapi masalahnya gini. kenapa Adam yang dicipta menurut gambar Allah tadi kok bisa jatuh ke dalam dosa? Maksudnya kok dia enggak mencapai keserupaan dengan Allah itu? Tapi dia malah mati. berarti memang ketika Tuhan mencipta manusia menurut gambarnya tadi apakah itu sudah manusia yang sempurna? Tidak. Karena belum mencapai keserupaan dengan Allah. Alam. misalnya contoh ketika Kristus berinkarnasi dia jadi Adam kedua tapi dia enggak pernah mati dan bangkit. Oke? Ya? Berarti apa? Berarti dia belum menyelesaikan apa yang menjadi tugas Adam pertama. Sama berarti Adam pertama ini punya tugas jadi kontrak yang oke bagus gambar Allah tapi dia punya tugas untuk menjadi serupa Allah. Nah itu yang gagal dia. Di tengah perjalanan dia gagal. Lalu digantikan oleh Kristus. Kayak istilah doktrin rekapitulasi. Gitu. Nah digantikan oleh Kristus Adam kedua. Berarti memang Adam pertama atau Adam kedua itu punya dia punya satu model satu model ini yang mesti perfect. Artinya dia mesti menjalani itu dari gambar menjadi seru seru wawah. Nah apa penghalangnya? Nah kalau sebelum ada dosa Adam itu kok kalau ada dosa berarti penghalangnya dosa dan maut ya kan? Itu penghalangnya. Tapi kalau misalnya Adam itu sebelum jatuh ke dalam dosa disuruh menjadi serupa Allah kok dia bisa gagal gitu? Hah? gambar Allah itu sesuatu yang sudah sempurna atau belum? Belum karena itu bukan targetnya targetnya adalah rupa bukan gambar sama kayak pantung sudah dikasih gambar tapi gak dipahat jadi rupa itu belum selesai oke nah gambar itu kayu itu mesti dipahat jadi serupa sesuai gambar berarti ada tugas yang mesti dikerjakan baik oleh Adam pertama maupun Adam kedua ya nah apa tugasnya dari yang menjadi gambar menjadi serupa apa tugasnya Adam itu tugasnya adalah dia mesti mendaki menuju keserupaan itu ya nah tetapi ada tipuan dari iblis ya ada apa tipuan dari iblis nah ini kata Nisa disini ya manusia tidak dalam kondisi dia ada di tengah-tengah kejahatan ada iblis yang yaitu dalam wujud ular ini yang menipu si Adam dan Hawa oke seandainya misalnya gak ada iblis manusia gak ditipu dosa gak ditipu soalnya ya gitu nah ini manusia kata Nisa diciptakan di dalam hal Allah yang memang hikmat dan baik tadi berkuasa tadi tapi diberikan free will kehendak bebas kenapa kenapa ada kenda bebas karena gambar Allah tadi ya apa karena gambar Allah tadi gitu ini kita cerita Adam sebelum jatuh dalam dosa dia masih polosnya dia masih punya natural will dia punya free will dia belum ada pertimbangan moral baik dan benar yang dia kerjakan itu semuanya baik karena dia belum mengenal dosa setelah jatuh dalam dosa barulah kenal yang namanya baik dan jahat ya kan tapi waktu dia di paradise itu di taman Eden itu dia cuma taunya baik tapi punya free will dia taunya cuma taat kepada Allah tapi dia punya free will gak ada pilihan baik dan tidak baik karena yang tidak baik itu yang namanya dosa tidak baik itu gak ada Allah gak menciptakan itu Allah menciptakan semuanya baik yang namanya kejahatan yang namanya dosa itu bukan sesuatu keberadaan misalnya terang ini tapi begitu saya mati lampunya jadi gelap gelap itu bukan keberadaan karena lampunya yang mati lampunya dinyalain lagi yang nyala gelap itu cuma ketiadaan terang sama kayak kejahatan ketiadaan kebaikan yang Tuhan ciptakan itu apa terangnya kebaikannya bukan gelap atau jahatnya nah Adam sebelum dia jatuh dalam dosa dia tahu yang baik dengan kerelaannya dia melakukan semua perintah gak ada perintah dari iblis soalnya kalau sekarang kan ada sekarang ada bisikan iblis banyak tapi ada firman Tuhan ada Rasul Paulus ada hukum daging dan ada hukum roh waktu sebelum ada dalam jatuh daging tidak ada hukum daging tidak ada cuma satu hukum roh itu jadi tidak ada moralitas pokoknya Adam itu moralitasnya perfect tapi dia diberi kendak bebas lalu datang iblis menipu menipu dia apa itu dengan kendak bebas Adam itu mengikuti memilih si ular daripada si Allah nah waktu dia memilih si ular berarti disitulah yang disebut dia jatuh oke nah makanya Misa itu mengatakan kita memilih jahat melalui kendak bebas kita jadi seandainya gak ada evil gak ada si ular itu ya Adam gak jatuh tapi evil itu menghasut menipu ya bisa paham gak disini hah bisa paham ya oh ya disini memang nanti dia jelaskan tentang iblis yang jatuh ya kenapa iblis jatuh disini karena dia cemburu sebetulnya sehingga dia berusaha menghasut manu sebab apa Tuhan memberikan semua kewenangan kepada manusia sedangkan si malaikat tidak nah memang itulah asal mula iblis itu jatuh melawan Allah memilih melawan Allah itu karena dia envy sembuh cemburu makanya bahaya nih kalau kalian sering cemburu disini pacar gue direbut sama dia nah gak mulai envy habis itu udah cari segala cara menjatuhkan orang itu sama kayak iblis dia envy dia cemburu lalu cari cara menjatuhkan manusia ya kan nah yang senyum-senyum itu berarti itulah gambarmu jadi pertanyaannya apa itu kan benar iblis itu iya tapi iya tapi malaikat kan juga punya kandang bebas sehingga dia envy dia apa namanya memilih ya untuk melawan Allah karena dia cemburu gitu ya aku yang harusnya dong dikasih itu iya sehingga dia mau menjatuhkan manusia oke ini dia misalnya ada pertanyaan jika Tuhan Allah itu sudah melihat bahwa manusia itu jatuh ya berdosa dan menderita akhirnya kenapa kok dia tetap menciptakan dan lebih baik iya jangan diciptakan daripada diciptakan tapi ada di tengah-tengah kejahatan iblis ini itu ada objectionnya Nisa menjawab kita tidak bisa menilai begitu adanya Allah menciptakan segala sesuatu itu di dalam goodness dalam kebaikan nah dia bilang kejahatan itu adalah ketiadaan dari kebaikan jadi bukan sebuah ciptaan atau keberadaan kejahatan itu karena manusia memilih sendiri memilih tidak berbuat baik itulah kejahatan oke jadi bukan Allah apa namanya disalahkan contohnya misalnya 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 apa ya contoh kejahatan itu apa misalnya tadi envi cemburu 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 itu lahir dari ketiadaan kasih jadi kalau kamu tidak ngasihi kamu apa akibatnya apa cemburu apa contoh lain misalnya misalnya mencuri mengambil barang orang lain misalnya itu kan kejahatan ya kan itu evil gitu nah itu adalah prefashions of being apa misalnya kamu mencuri uangnya pasrah misalnya oke itu kamu dengan kendak bebas melakukan berarti recall tidak memiliki ketiadaan kasih misalnya ya nah ini kata Nisa evil is prefashions of being freely chosen by man God is not to blame oleh sebab itu apakah Tuhan itu yang menciptakan dosa tidak manusia dengan kendak bebasnya memilih untuk memilih iblis daripada ah nah itulah akibatnya terjatuh berarti terjatuh itu berasal dari Allah atau dari tindakan manusia itu sendiri itu maksudnya logikanya itu gitu oke ini disini maksudnya nah lalu kenapa kok manusia itu bisa memilih si jahat daripada memilih si Allah karena manusia itu ditipu ya satu lalu manusia itu juga punya kehendak bebas bebas bisa memilih bisa memilih berarti kecumburan itu ada dua sisi ada yang baik dan yang baik yang mana Allah itu cemburu Allah itu cemburu jadi berarti kecumburan itu ada dua sisi ada yang baik ada yang cemburu iya maksudnya Allah yang cemburu itu bukan karena lahir tanpa adanya kasih ya sama sama kayak kamu marah lah marah itu udah pasti dosa atau enggak misalnya saya marah kalian berarti saya berdosa atau apa itu itu evil a profession of being love atau nah lihat dulu kan misalnya kayak di Alkitab Tuhan Yesus kan juga pernah marah apakah marah itu sebuah ketiadaan kebaikan atau itu memang lahir dari kebaikan enggak misalnya Tuhan Yesus itu ya maksudnya kan kayak pertanyaan gunawan itu kan ada dua hal ya kan iya iya itu 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 adalah privacy privacy itu berarti ketiadaan kebaikan itulah kejahatan seperti kayak tadi gelap ini karena lampunya saya matiin aja ketiadaan terang makanya istilahnya gelap jadi bukan karena marah karena ketiadaan kasih makanya all weakness is characterized of the good bukan substance ini hanya ketiadaan dari yang baik bukan eksistensi karena manusia itu tadi jawabannya karena manusia itu punya free will maka manusia itu bisa memilih termasuk memilih di luar alat karena dia masih menjadi gambar gitu ya ya okay kita lanjut ini ya nah tadi sampai disini karena kita memilih jahat melalui hendak bebas kita jadi kejahatan itu bukan dari alat dari diri kita sendiri-sendiri seperti kayak gini blindness buta buta itu apa karena matamu enggak berfungsi segitu sama kayak kamu melakukan kejahatan karena harus yang baik itu kamu potong gitu ya ketiadaan kebaikan oke ini ya nah lalu kalau gitu eh kalau Allah sudah tahu tadi ya manusia itu bisa jatuh dalam dosa kenapa kok dia ciptakan manusia tadi jawabannya bahwa kejahatan itu bukan dari alat tapi manusia sendiri alat menciptakan semua itu dalam keadaan baik baik jadi jangan salahkan Allahnya ya lalu Nisa membahas eh kalau gitu akibat dosa itu atau pelanggaran itu ya kematian dan dan kematian itu kan akhirnya menjadi apa musuh terbesar ya kan menjadi kejahatan terbesar nah Nisa mengatakan kematian bukan musuh terbesar tapi digunakan oleh Allah untuk memurnikan kembali kodrat kita melalui namanya kebang kita sehingga baik sakit mati atau maut itu terapetik terapi itu membuat kodrat kita jadi kembali murni itulah sebabnya Kristus mati supaya dia bisa bangkit untuk apa memberikan kodrat yang tidak mati lagi ya ya jadi dienima benar-benar saya kamu perhatikan ya krisis itu benar-benar supaya bangkit dan dia benar-benar memberikan kodrat yang tidak lagi bisa mati lewat kematian itu oke nah jadi kematian itu akhirnya dipakai oleh Allah untuk memberikan kodrat yang baru yaitu kodrat yang tidak bisa mati sama kayak benih itu mesti mati di dalam tanah supaya dia bertumbuh dan berbuang ya ini kata Nisa nah kemarin itu di grup kan saya banyak bahas ya kalau kalian lihat di grup itu tentang image likeness ini nanti kalian bisa baca ya tentang manusia ini nah tambahan ya dari Losky bahwa manusia di cipta alam saya gambar untuk menjadi rupa tapi dia punya kodrat yaitu kodrat manusia tapi juga punya hipostasis atau individu kodratnya satu tapi hipostasisnya banyak individu-individunya banyak seperti kita kodratnya satu ini kita semua punya kodrat yang sama apa manusia yang serupa dan segambar dengan Allah tadi ya kan segambar Allah tadi tapi hipostasisnya atau personnya banyak nah oleh sebab itu setiap hipostasis atau individu itu bertanggung jawab kepada kodrat yang sudah diberikan apa tanggung jawab kodrat yang sudah diberikan itu bagaimana gambar itu menjadi rupa nah kristus datang menebus kodrat itu bukan hipostasisnya hipostasisnya individunya itu tanggung jawab masing-masing keselamatan Orna ya tanggung jawab dia keselamatan saya tanggung jawab saya bukan orang tua saya bukan anak saya bukan istri saya atau siapapun tapi ya nah ini dibedakan ada kodrat ada hipostasis ya nah nah person itu itu apa namanya dalam hipostasis itu punya namanya freedom atau ganda bebas tetapi di dalam kodrat ada namanya tadi apa namanya yang kodrat yang natural dan kodrat yang memang sudah jatuh natural itu misalnya kalau kita lapar kita apa namanya kita sedih kita bisa marah ya seperti Tuhan Yesus bisa sedih bisa lapar bisa haus ya kan itu yang natural tetapi kodrat yang natural ini kan tadi apa memilih dosa memilih si iblis contohnya kita bisa lapar tapi kita bisa memilih makan sebanyak banyak atau makan sesukupnya ya kan kita punya kebutuhan yang namanya seks misalnya kita bisa memilih memilih seks dalam pernikahan atau di luar itu nah itu freedom itu ada di dalam hipostasis bagaimana menggunakan kodrat itu dengan sesuai dengan apa yang inginkan ya makanya disini dikatakan the natural will itu pasti ada berpindah tapi manusianya yang pilih yang namanya masih kodrat manusia katakanlah manusia itu makhluk sosial manusia itu makhluk seksual manusia itu suka secara kodrat itu natural tapi manusia personnya yang memilih menerima atau menolak dari natural will the natural will makanya ada namanya the natural will ada the choosing will natural will itu berarti kehendak yang alamiah yang semua manusia itu punya ya tetapi ada namanya the choosing will kehendak yang dipilih berdasarkan kehendak bebasnya oke nah waktu Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa natural will dengan choosing willnya sama gak ada konflik tapi begitu iblis itu masuk jadi dia harus pilih nih hawa ini choosing willnya will kepada Allah memilih Allah atau iblis nah Allah mengintervensi gak eh hawa kamu jangan loh ya ketipu sama si ular itu Allah sebelumnya udah peringatkan jangan makan buah ini kalau kamu makan kamu akan mati gitu ya hawa dengan choosing willnya natural willnya apa kalau si hawa ya kepingin makan ya kan karena bagus jadi bisa tahu yang baik dan jahat tapi choosing willnya hawa memilih iblis nah kira-kira itu yang terjadi nah begitu itu memilih yang salah maka akibatnya apa kodratnya sekarang personnya iya jatuh dalam dosa tapi kodratnya juga ikut perusaha nah makanya itu menjadi yang namanya imperfect of fallen human nature akibatnya kehilangan divine likeness jadi kodrat manusia itu kehilangan apa rupa rupa ala oke kodrat kita itu akhirnya tidak bisa lagi mencapai apa serupa ala tadi oke karena kodratnya apa sudaru tidak bisa lagi mencapai the divine likeness ya tapi kodratnya tetap gak itu gambar ala iya gambar ala itu tidak pernah hilang atau tidak pernah rusak cuma kodratnya gambar ala itu gak bisa lagi mencapai serupa dengan ala misalnya gini gambar ala itu kan kendak bebas kendak bebasnya itu akhirnya gak bisa dipakai lagi jadi serupa dengan ala gak mungkin tapi dia bisa gak maksudnya dia adalah gambar ala dia masih punya hati nurani dia masih bisa berbuat baik dia masih bisa mengasihi belas kasih semua masih bisa karena dia masih gambar ala bukan berarti ala itu memang jadi becak total artinya jadi kayak binatang saling bunuh dan sebagainya ya ada sih dalam sejarah begitu tapi manusia itu juga punya gambar ala gambar ala tetap di dalam kodrat itu dan manusia masih bisa berbaik dan sebagainya tetapi itu semua gak bisa mencapai yang namanya divine rightness serupa dengan ala segambar ya serupa tidak oke nah itulah sebabnya kristus datang memulihkan kodrat itu ya supaya kendak bebas atau gambar ala di dalam kodrat itu bisa dipakai lagi karena kodratnya kodrat kristus kodrat manusia ini kodrat Adam kedua ini terkontaminasi dosa gak ada dia taat sampai mati makanya semua orang kalau mau selamat harus di dalam kodrat kristus kodrat manusia kristus ini bukan di dalam Adam pertama tapi Adam kedua maka kodrat yang baru maka Paulus bilang manusia baru itu maksudnya kodrat baru nah sementara dilahirkan baru kan apa yang dilahirkan baru kan bukan kodratnya dilahirkan baru kan tapi hipostasis yang dilahirkan baru kan individunya kodratnya sudah oke ibaratnya bajunya sudah siap tinggal kamu pakai aja ini paham gak ya gitu kodratnya sudah ada tinggal individunya yang harus dilahirkan baru nah sehingga kalau dilahirkan baru pakai kodrat Adam yang kedua ini kalau baru kembali lagi kerjakan lagi maka Paulus lihat kerjakan keselamatanmu kerjakan supaya kamu tuh selamat maksudnya gitu jadi keselamatan itu proses sampai sampai kamu tuh menjadi serupa jadi lahir baru itu bukan berarti kamu tuh selesai perjuangan bukan mesti berjuang mendaki lagi tadi yang saya ya maka disini katakan kita ini the person disebut union with God ketika kita menyadari ada anugrah ya yang menyempurnakan kodrat kita menjadi segambar atau eh serupa dengan dia so maka kalau kita tuh memakai kodrat dari Kristus itu tinggal kita bagaimana ini ya terus menjadi serupa dengan Allah itu nah disinilah dikatakan eh ada roh kudus yang senantiasa menjadi penuh apa itu anugrahnya tadi jadi sinergi kita kita gini kita nggak bisa apa namanya tadi saya tulis di dalam ini ya coba ini ya ini dari sentyofan dia mengatakan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ini Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dan manusia menjadi segambar Allah sama halnya dengan kelahiran kembali seseorang awal dari kehidupan baru telah ditetapkan dan gambar seseorang diperbarui oleh nafas roh kudus nah gitu kita lahir baru berarti kan kodrak kita kodraknya kristus kan nah mulai itu gambarnya mulai lagi dikerjakan diperbarui oleh roh kudus dan dari mana dan bagaimana datangnya tidak kita tahu itulah misteri ini adalah titik keberangkatan lahir baru itu titik berangkat dari sini pekerjaan mulai mengangkat gambar menjadi rupa yang sempurna tapi hanya bisa di dalam kodrak yang baru karena kodrak yang pertama itu sudah gak bisa sudah kehilangan soalnya itulah sebabnya Adam itu diusir dari Firdaus karena dia gak bisa lagi ketika kita dilahirkan kembali menurut gambar seseorang pencipta oleh roh Allah atau roh kudus kita diubah rupa dari kemuliaan kepada kemuliaan jadi from glory to glory terus menerus tapi bukan tanpa perbuatan dan usaha kita itulah sinergi tapi sekali lagi kita bisa itulah karena Tuhan dengan kasih karunia roh kudus menurut iman kepada Allah nah ini penting ya Tuhanlah yang menciptakan dan memulihkan kita dengan kasih karunia itu anugerah roh kudus menurut iman kita kepada Allah nah ini yang sinergi jadi roh kudus bekerja menurut usahamu kamu gak bekerja gak ada energi jadi kalau kita disini gak membuat baru diri kita ya gak ada kasih karunia roh kudus kasih karunia roh kudus menurut imanmu tapi kalau imanmu tanpa perbuatan mati mati kalau imanmu mati gak ada kasih karunia ya liarlah idealnya dan cara pemulihan gambar ini dari Saint Tiovan ya atau Renung Marcus IV jadi manusia diciptakan untuk sempurna kembali lagi berarti kodratnya sudah dikerjakan oleh Kristus sekarang hipostasisnya bagian kita bersama dengan roh kudus nah artinya ini men akhirnya reunite kembali reuni kembali oleh anugrah ya di dalam dua nartur tadi maksudnya natural will dan choosing willnya itu ya di dalam satu hipostasis akhirnya kita menjadi the creative God nah ini semua coba ngomong semuanya the creative God kita menjadi Allah yang diciptakan atau God by grace apa God by grace kita menjadi divine person yang memakai human nature coba divine yang memakai human nature this our real identity ya nah untuk mencapai ini kita perlu apa namanya divine memproses diri dengan anugrah melalui kehadiran roh kudus di dalam human person human person yang sudah di dalam human nature human person itu siapa ya masing-masing tiap-tiap kamu ini tapi sisi lain ingat kita punya natural will dan the choosing will kita punya kehendak bebas memilih apa ini ala atau ciptaannya atau memilih penciptanya maksimus mengatakan kalau kamu memilih uang ciptaan kamu gak bisa memilih penciptaan ya sama seperti kamu gak bisa mengabdi kepada Tuhan Tuhan ala atau mamun nah makanya human will kita kehendak bebas kita harus submit kepada kehendak ala makanya maksimus mengatakan ya semua itu sudah diberikan di dalam kodrat itu apa kodrat yang sudah diperbarui tadi kodrat yang pertama yang sudah diperbarui oleh Kristus begitu dia inkarnasi kodrat dosa asalnya hilang oke yang kedua dia rela mati berarti ini bicara soal kehendak taatnya the will to submitnya itu sudah ada di dalam kodrat itu ya gitu waktu dia disalib itu berarti apa kehendak taat itu sudah ada di dalam kodrat itu ya Adam ditipu oleh iblis Adam pertama dia memilih si u pulang Adam kedua ya kebaliknya dia justru yang mati memilih ala bukan memilih iblis tapi dia memilih ala dengan jalan apa dia mati supaya apa dengan kematiannya dia bisa bangkit mengalahkan kematian nah kamu lihat paralelnya Adam pertama memilih iblis Adam kedua memilih ala nah itu sudah ada di dalam kodrat kita kodrat kita yang kita pakai manusia baru kodrat kita itu berarti kita bisa memilih ala bukan memilih iblis nah sekarang tinggal bagaimana kamu bersama dengan roh kudus submit to the will of God ya supaya kamu makin disempurna kan gitu nah lalu dia bangkit ya nah bangkit berarti apa di dalam kodrat itu dia sudah memberikan kemenangan atas maut kematian kematian saya pernah katakan itu ya maksimus itu jadi maksimus itu kristus datang sebagai Adam kedua itu dia memberikan kodrat yang baru mengalahkan dosa memberikan apa namanya ketaatan ya dan juga memberikan kehidupan persisnya gimana ketipannya coba saya lihat dulu ya eh eh ini ya oh iya ini ya jadi maksimus katakan gini keselamatan di dalam kristus ini pertama pemulihan kodrat manusia yang jatuh menjadi kodrat seperti Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa dan ini dicapai melalui inkarnasi firman Allah jadi kodrat manusia itu dikulikan dari kodrat Adam pertama menjadi kodrat Adam kedua lalu pemulihan kehendak Adam pertama yang memilih tidak taat pada Allah tapi taatnya kepada si ular kan jadi yang memilih tidak taat pada Allah dengan melanggar perintahnya di Taman Eden menjadi kehendak yang taat total pada Allah sampai mati di atas kayu saat jadi ini pemulihan kehendak pemulihan kehendak atau will tadi yang taat Adam pertama kan tidak taat kan Adam kedua taat jadi ini pemulihan ketaatan yang ketiga pemulihan kematian Adam pertama karena dosa atau karena tidak taat menjadi hidup abadi bersama Allah melalui kebangkitan tubuh kita kekal jadi kodrat kita ini kodrat Adam kedua itu punya potensi untuk hidup kekal artinya tubuh dan jiwa kita tidak terpisah lagi nanti menyatu selamanya kalau mati itu kan berarti apa jiwa atau roh ini terpisah dari tubuh nah nanti dalam kodrat Adam kedua itu seperti kristus dimana jiwa dan tubuh akan menyatu untuk hidup abadi bersama dengan Allah nah itu diberikan di dalam kodrat itu ya bukan diberikan kepada tiap individu tapi dalam kodrat itu untuk semua manusia ya jadi harus dibedakan antara kodrat dan hipostasis person banyak pemahaman begini Allah itu di dalam surga itu sudah menebus si A, si B, si C, si E gitu loh Allah itu sudah menebus hipostasisnya individunya Allah tidak pernah menebus individunya Allah itu menebus kodratnya oke yang dipilih Allah untuk jadi penebus kodrat itu adalah kristus predestinasi ada tidak tapi predestinasi menuju kepada kristus nah dia menebus berarti memulihkan kodrat untuk siapa untuk semua manusia karena manusia itu semua memakai kodrat yang sama nah kodrat yang sama itu sudah dipulihkan berarti semua manusia terdiput cuma Allah di dalam kekekalan itu tidak memilih saya pilih predestinasi itu kayak gini kayak nasib gitu ya ada yang A yang ditentukan selamat A yang berarti ada yang tidak dipilih Allah bukan memilih individu tapi memilih kodrat memilih kristus tapi kodrat yang dipilihkan bukan hipostasisnya ada yang ada yang ada umat pilihan ada tidak kan karena pandangan mereka karena pandangan mereka tidak membedakan kodrat dan hipostasis itu kesalahan mereka yang dia pikir manusia itu ya hipostasis doang jadi Allah itu sudah memilih saya bukan Yemima dikelirin misalnya ya terserah kamu mau ikut yang mana kalau itu sudah saya tinggalin karena itu tidak benar ya itu kan teologi di orang ke-15 saya lebih percaya orang yang ke-2 ke-3 ke-4 yang ngomong itu aja kayak kita main berisik berantai lebih jauh lebih salah oke ya bisa paham ini ya nah di dalam kodrat manusia itu yang sudah dikulikan itu ya kan kodrat manusia itu ada roh jiwa dan tubuh ya spirit soul body atau ada yang hanya memakai soul and body hanya tubuh dan jiwa nah ini saya sudah banyak membahas apa beda roh dan jiwa manusia itu sebetulnya tiga atau dua nih kodratnya kodrat manusia itu tubuh dan jiwa aja atau tubuh jiwa dan roh ya sebenarnya cuma ada manusia lahiria dan batinia tapi secara batinia itu kan kita sebut sebagai jiwa yang diberi nafas oleh Allah maka ada roh ya nah roh inilah atau nafas apa namanya energi dari roh kudus inilah yang menghidupkan ji jiwa inilah yang menghidupkan tubuh maka kalau jiwamu diambil ya tubuhmu mati tapi jiwa ini sendiri dihidupkan oleh apa oleh roh hati yang berasal dari energi roh kudus binatang punya roh gak? gak punya binatang punya jiwa gak? iya tapi akan mati bersama dengan tubuhnya selagi tubuhnya masih hidup ya jiwanya itu tapi jiwa manusia itu beda ya karena dihidupi oleh roh Allah oke ini saya sudah banyak bahas tentang ini nah jiwa manusia dicipta menurut gambar Allah Allah kita adalah Allah yang terhitung berarti di dalam jiwa manusia itu gambaran Allah tadi yang terhitung Gal maka di dalam jiwa manusia itu punya gambaran Allah Bapak itu yang disebut sebagai Nus punya Logos itulah yang disebut dengan Nus itu punya kekuatan punya kuasa karena Firman itu atau anak itu adalah kuasa dari Allah maka jiwa itu punya kuasa Nus itu punya kuasa ya jadi dalam jiwa itu manusia itu punya Nus tapi Nus itu punya kuasa apa? ya itu tadi Logos tadi ya Logos itu yang kita sebut sebagai seperti apa namanya menurut Maximus itu kayak namanya Logistikon Logistikon itu punya intelek atau punya rasio ya Nus itu juga punya kuasa punya rasio punya intelek punya tadi will kehendak lalu punya emosi nah jadi ada tiga kekuatan jiwa yaitu rasio kehendak emosi emosi atau kenda itu kayak desire ya desire makanya manusia itu bisa lapar haus seks itu dari desire tapi manusia itu bisa nangis sedih itu dari emosi manusia bisa berpikir bisa membuat konsep dan sebagainya itu karena manusia punya rasio itulah semua kekuatan dari jiwa atau Nus tadi tapi dalam jiwa itu juga punya roh itulah roh yang selalu memberi hidup kepada jiwa sama seperti Allah punya roh yang memberi hidup kepada Allah saya paham ya nah itu nah ketiganya itu sudah ada di dalam kodrat dari Allah kodrat dari Kristus yang sudah disempurnakan jadi baik jiwa dan tubuh itu ada di dalam kodrat manusia yang nanti semuanya akan disempurnakan maka tubuh kita juga nanti disempurnakan ya karena tubuh itu juga gambar Allah karena kalau tubuh itu bukan bagian dari gambar Allah maka tubuh itu nggak perlu dibangkitkan dimuliakan saya paham ya ada yang bertanya ada yang bertanya ya tubuh jasmani kita ini bener-bener tubuh karena itu juga bagian dari gambar Allah kan gambar Allah ini harus jadi rupa Allah tubuh bagian dari gambar Allah nah berarti tubuh itu nanti dijadikan rupa Allah tapi jiwa kapan ya waktu kamu lahir baru di dunia ini jadi penentuannya di dunia ini nih bukan setelah kamu mati terus kamu bisa bertobat enggak bertobatan itu hanya di dunia ini jadi penentuannya di dunia ini sewaktu jiwa dan tubuh masih nyatu begitu terpisah itu nanti tinggal tunggu disambungin lagi tapi sementara kita masih hidup inilah waktu kita tuh tuh ngalami yang pemulihan ya maka bunuh diri itu itu dosa paling berat kenapa kamu nggak memberi dirimu kesempatan untuk bertobat lagi tapi kalau kamu bunuh orang masih ada kesempatan kamu untuk bertobat tapi kalau kamu bunuh diri nggak ada kesempatan untuk bertobat ya nah intinya maksudnya apa namanya penentuannya apakah tubuhmu itu dimuliakan nanti bersama dengan kristus atau enggak ya di sini kamu lahir baru nggak secara roh secara jiwa oh ya 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 Nah ini mati nih Eh enggak ya Tadi kamera Kameranya nggak nyala ya Tadi ini kamera nyala nggak Nixon Nyala-nyala kok nyala Nah itu kan sebelum Itu kan sebelum kebangkitan Setelah kebangkitan ya enggak ada lagi dong Kristus ini enggak ada di surga Enggak ada lagi Ya binasa selamanya Jadi pertobatan itu selagi Dengan kontrat manusiamu Yang masih punya free will tadi Kalau udah mati ya Kita hanya bisa berdoa Minta belas kasihan Allah Jadi saya percaya Masih ada belas kasihan Allah Sepanjang Kristus belum datang Begitu kalau dia datang Enggak ada lagi permohonan-permohonan Tuhan mengatakan Apa namanya Paulus lah ya Mengatakan hari-hari itu jahat Ya kan Karena waktu hidup kita itu Sebetulnya Adalah Jahat Karena kita makin lama Kita hidup menuju kepada kematian Nah makanya harus ada Pertobatan ya Saya cerita tentang The image and likeness Ada pertanyaan lagi Nah ini kata Makarius ya Tentang apa namanya Tadi Elizabeth ya We are offspring of a ternish line Kita itu sedang apa Offspring of a ternish line Jadi Perombaan itu Sedang menuju kepada Garis akhir Lagi antri ke situ Nah kalau Kita disini katakan Eh Eh Dosa yang menjadi parasit dari Kodrat itu Yang berakar di dalam kehendak itu Kita hidupi Ya Maka kita akan menjadi Tahanan dari dosa itu sendiri Prisoner gitu Nah saya banyak bahas kan Tentang Spiritual formation Gimana lahirnya dosa Bagaimana kita mesti Askesis Berjaga-jaga Jesus trail Dan setelah Masih ingat Yang Pelajaran Filokalia ya Misalnya Tentang Logismo Ya Tentang Nus Nah ini Dibahas kembali Kalau kita bahas Tentang Manusia Atau tentang Keselamatan Saya gak bahas disini Ya Sudah banyak banget Videonya itu Saya Bahas berseri-seri Kalau kalian mau belajar ya Bisa dengar videonya lagi Atau baca bukunya lagi Tapi intinya adalah Bagaimana Dari gambar Menjadi Serupa Ya Bagaimana tadi Disini Losky mengajarkan Apa namanya Di dalam kodrat itu Ada namanya Ini Spirit Soul and body Ini Bagaimana Kodrat ini Spirit Soul and body Kita itu Bisa Tadi ya Taat kepada Allah Oke Nanti Bagaimana Soul, body And Spirit itu Bisa menjadi Serupa dengan Gambar Allah Ya Sin itu Akhirnya Nanti Dikalahkan Dalam Diri kita Dalam Dipostasis Diri kita Bagaimana Kita bisa Mereject Kehendak Dari Iblis Tapi taat Kepada Allah Dan sebagainya Nah Ini Sebenarnya Di dalam Buku Filokalia Seperti ini Banyak Dibahas Sekarang Patri Yang Nisa Tentang Inkarnasi Ini Sebetulnya Sudah Banyak Bahas Minggu Depan Kita Mau Bahas Tentang Ini Dari Nisa Tentang Ransom Penegusan Ya Tentang Inkarnasi Sudah Ini Tentang Ransom Ada Pertanyaan Tentang Nisa Kalau Nggak Ada Kita Coba Lihat Ini Tentang Tadi Saya Ngatakan Gereja Eh Manusia Yang Sudah Memakai Kodrak Kristus Itulah Disebut Sebagai The Church Nah Artinya Gereja Itu Tubuh Kristus Kenapa Kok Disebut Tubuhnya Kristus Nah Itu Satu Gambaran Bahwa Kita Memakai Kodrak Kristus Karena Kita Memakai Karyanya Kristus Di Bumi Ini Jadi Gereja Gereja Itu Karya Kristus Di Bumi Nah Kehadiran Kita Itu Menjadi Kehadiran Kristus Di Dunia Karena Kita Memakai Kodrak Dia Kapan Itu Mulai Ada Sejak Pentecostal Dimana Hipostasis Yang ketiga Dari Hal itu Turun Holy Spirit Mulai Dari Para Rasul Lalu Kemudian Banyak Orang-orang Yang Pertanya Dan Itu Akhirnya Jadi Satu Kumpulan Yang Namanya Gereja 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 Itu Representasi Dari Siapa Dari Kristus Yang Hadir Di Dunia Kapan Pada Saat Rok Kudus Itu Turun Jadi Memang Karya Alatri Tunggal Puncak Nanti Di Pada Saat Pentecostal Rok Kudus Itu Turun Sebelum Kristus Dimuliakan Rok Kudus Itu Tidak Diberikan Kudus Dimuliakan Dia Naik Ke Surga Rok Kudus Itu Pun Diberikan Sehingga Rok Kudus Itu Diberikan Maka Kita Menjadi Anak Anak Alam Karena Rok Kudus Itu Spirit Of Adoption Kata Saudara Saudaranya Jadi Bapaknya Adalah Ala Itu Sendiri Nah Lalu Menerima Rok Kudus Kita Menjadi Seperti Ala Itu Makanya Keselamatan Itu Berarti Pengudusan Sintifikation Dari Rok Kudus Pengudusan Dari Rok Kudus Atau Transfigurasi Dari Rok Kudus Atau Teosis Dari Rok Kudus Nah Itu Di Dalam Gereja Sehingga Memang Di Luar Rok Kudus Di Luar Gereja Tidak Ada Keselamatan Di Luar Gereja Tidak Ada Keselamatan Sebab Keselamatan Adalah Gereja Itu Keselamatan Adalah Pewahiyuan Pada Seti Orang Yang Percaya Di Dalam Nama Kristus Dan Pewahiyuan Itu Hanya Ditemukan Di Dalam Gereja Di Dalam Gereja Seperti Di Dalam Tubuh Kristus Ini Seperti Organism Tiantropik Misteri Inkarnasi Misteri Dari Dua Kodrak Yang Menyatu Akhirnya Diselesaikan Karena Gini Kalau Kita Memakai Kodrak Kristus Kristus Itu Alah Dan Manusia Kita Manusia Kita Menyatu Di Dalam Kodrak Yang Alah Manusia Berarti Apa Kita Menjadi Seperti Allah Karena Ada Kodrak Alah Dan Manusia Kalau Kristus Lahir Cuma Jadi Manusia Biasa Bisa Kita Menyatu Dengan Allah Tidak Bisa Karena Dia Punya Dua Kodrak Alah Dan Manusia Akhirnya Dia Menjembatani Kita Supaya Kita Dan Bisa Menyatu Makanya Inkarnasi Firma Allah Itu Adalah The Fullness Of Revelation Kepenuhan Dari Pewah Iwan Itu Pewah Iwan Bukan Hanya Allah Bukan Dari Allah Tapi Dari Manusia Sebab Memang Dia Jadi Dia Anak Alam Jadi Anak Manusia Disitu Antara Maria Dari Manusia Dan Roh Kudus Itu Komplis Menjadikan Pribadi Kristus Itu Dua Kodrak Sehingga Ketika Dia Memakai Kodrak Manusia Kristus Itu Menyempurnakan Kodrak Itu Membangun Ulang Rebuild Mencipta Ulang Renew Memperbarui Ulang Kodrak Itu Sehingga Manusia Itu Mencapai Tujuannya Kembali Jadi Serupa Alat Makanya Kristus Disebut Sebagai Adam Terakhir A True Man Manusia Yang Sejati Ini Kata Floresky Jelas Ini Floresky Sudah Merangkum Apa Yang Diajarkan Oleh Bapak Bapak Kreja Langsung Poin Poin Langsung Padat Di Dalam Kristus Segala Kepenuhan Is the Measure and Limit of Human Life Jadi Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Kemuliaannya Adalah Kemuliaan Bagi Seluruh Eksistensi Manusia Kristus Masuk Kedalam Kemuliaan Yang Kekal Dia Masuk Kedalam Naik Ke Surga Sebagai Manusia Iya Iya Kan Waktu Dia Naik Ke Surga Itu Benar Benar Sebagai Manusia Nanti Kita Juga Berada Di situ Oke Kalau Dia bukan Manusia Dia Allah Kita Nggak Bisa Nyampe Kesana Tapi Karena Dia Manusia Kita Juga Manusia Kita Memakai Kodrat Dia Nanti Kita Ikut Jadi Kita Ikut Karena Kita Tubuhnya Ikut Kepalanya Ngomong Kepalanya Ngomong Kesana Ya Tubuhnya Ikut Benar Sama Kayak Kepalamu Memerindahan Kamu Kesana Berarti Tubuhmu Juga Ikut Kan Tubuhmu Nggak Bisa Bilang Saya Nggak Mau Kesana Ya Bisa 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 Ini Menarik Nanti Kita Belajar Lebih Lanjut Munggu depan Sampai Sampai Ada pertanyaan Nggak Jadi hari ini Kita belajar Apa Aja Ini Coba The Lightness Of God Lalu Apa Lagi Ya Mulai dari Nisa Tunggal Ada banyak Tunggal Nah Mengurupan kita bahas ini jadi tolong bukunya dibaca kita bahas ini nanti kembali lagi kalau sudah kita bahas kita kembali lagi ke ada berapa buku 5 ya mau tanya mau tanya tadi kan kok sempat singgung iblis itu punya kehendak juga malaikat yang memilih untuk melawan Allah yang menggoda manusia sehingga manusia juga ikut terlibat dalam dosku tadi kan sempat singgung bahwa mereka juga punya punya kehendak kehendak untuk memilih satu pertanyaannya itu kalau seandainya mereka punya kehendak kembali untuk memilih mengikut Tuhan apakah mereka bisa diterima atau bisa kembali dengan kehendak bedis yang mereka punya nanti malekan yang jatuh itu ya yang tadi itu ya ini pertanyaan dengan apokat kasis ya maksudnya ada gak keselamatan bahwa nanti baik malaikat dan semua manusia itu diselamatkan nah gini jawabannya adalah Allah itu adalah Allah yang kasih berarti dia akan selalu mencurahkan anugerahnya bagi siapa saja anugerah Allah itu bagi kita yang percaya itu adalah energi yang menguduskan menucikan menerangi memberi hidup kekal ya tapi apakah anugerah itu juga dicurahkan kepada semua yang berdosa termasuk isris dan sebagainya iya tapi mereka menangkap itu bukan sebagai energi yang menguduskan tapi energi yang menghanguskan mereka jadi kalau iblis nanti mendapat anugerah itu ya maksudnya gini di dalam nanti di dalam kekekangan nanti semua dapat energinya tapi bagi iblis itu adalah sesuatu yang membuat dia itu apa namanya ya menghanguskan menderita sakit dan sebagainya penyesalan penyesalan dan sebagainya gitu tetap hidup kekal manusia yang berdosa pun nanti mati bangkit hidup kekal gak? hidup kekal oleh energi itu tapi merasakan Allah sebagai api yang menghanguskan ya kan saya pernah bahas itu dari Nisa kalau di Cepatis itu saya pernah bahas kan atau di Word di Word itu ya bukan di Wordpress tapi di Word ya saya kasih dokumennya di Word nah itu ada kan jadi mereka merasakan Allah itu sebagai api yang menghanguskan termasuk si iblis tapi nanti iblis kayak Malekat Gabriel dan sebagainya juga mengalami gak teosisitia semua alam citangan langit dan bumi ya maksudnya itu nanti kita bahas ya doktrin akhir jaman Malekat dan manusia itu juga mengalami namanya teosis semua mengalami teosis tapi satu sisi teosisnya itu yang mengubah dia merasakan alam tapi satu sisi dusu menderita ilustrasi ini yang saya bikin kalau kita adalah emas maka waktu kita mendekati kada api itu ya emas itu makin dimurnikan kan tapi kalau kita adalah kertas angus yang alat tetap adalah anugerah atau api tadi tapi bagi orang yang tidak percaya itu menghanguskan bagi kita bagi orang yang percaya itu adalah menghidupkan nah itu aja nanti ya nah nanti kalian bisa baca disini nih di buku Misa di ransom nanti di ransom atau komentari orang tentang pendapat dia ada di nih pertanyaan randut tadi ya ada di ini nih apokatastasis apokatastasis artinya keselamatan universal termasuk tadi iblis diselamatkan gak gitu ya termasuk tuh teroris-teroris dari Osama Bin Laden diselamatkan gak nanti kalian tau gak Osama Bin Laden nah ya mungkin kalian belum lahir dia udah boom kota New York gitu ya ya 9 September kan eh 11 September ya kan 9 11 tahun berapa ya 2001 ya ini kalian baru lahir ya atau belum lahir ya nah misalnya tanya apakah Osama Bin Laden diselamatkan gak yang menjadi teroris udah belum banyak orang ya nah ini kalian bisa baca disini ya tentang keselamatan universal oke nanti kita bahas di ransom ini ya minggu depan dan minggu depan kita masih bahas Nisa dan Kloroski ya oke Rando semoga itu menjawab ya jadi jawabannya iblis dan manusia itu tetap mendapatkan anugerah itu tapi sebagai api yang menghapuskan mereka binasa gak ya hidup selamanya tetapi di dalam penyesalan dan di dalam penderitaan jadi lebih baik kita menyesal di dunia ini daripada nanti di kekekalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih